Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2461 Alkimia Chao Kinceng bertanya dengan takjub, kamu masih bisa membuat alkimia? Kamu lupa apa yang saya lakukan? Saya seorang bijak medis, dan alkimia adalah sepotong kue untuk saya. Suara Ye Kiu berubah, namun, saya masih kehilangan sesuatu, Anda dapat membantu saya. Apa? Chao Kinceng bertanya. Kuali Ye Kiu memandang Chao Kinceng dengan senyum jahat, kupikir kau bisa menjadi kualiku. Chao Kinceng mengerti dalam sekejap, dan sangat ketakutan sehingga dia menjepit kakinya, dan berkata dengan cemas, jangan tertipu, aku, tidak bisakah aku memohon belas kasihan? Ye Kiu berkata sambil tersenyum, ceka, 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 aku takut begitu cepat. Saya pikir siapa yang memberi saya obat di Miao Jiang? Aku, aku juga. Oke, berikan paman senyuman. Chao Kinceng menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Dia benar-benar takut pada Ye Kiu sekarang. Begitu minat Ye Kiu datang, itu bukan untuk sementara waktu, tapi... Cangkul hari gulma di siang hari. Ye Kiu berkata, berhenti bercanda denganmu, cepat carikan aku kamar yang tenang. Aku ingin membuat alkimia dan mengobati orang sakit. Chao Kinceng menghela nafas lega, ikutlah denganku. Setelah berbicara, Chao Kinceng membawa Ye Kiu ke halaman belakang. Pekarangan ini awalnya tempat tinggal kakak laki-laki tertua saya, dan biasanya hanya sedikit orang yang datang ke sini. Kamu bisa membuat alkimia di sini. Apa yang kamu butuhkan, kamu menemukan Kilin dan mereka. Setelah Chao Kinceng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ye Kiu. Chao Kinceng berkata, aku akan istirahat, kakiku hampir goyah. Karena kamu tidak bisa diam, lebih baik berbaring. Ye Kiu tersenyum. Chao Kinceng berbalik, memelotot Ye Kiu, dan pergi seolah-olah melarikan diri. Begitu dia pergi, Ye Kiu masuk ke kamar, membuka tas kian kun, dan mengeluarkan lebih dari selusin ramuan obat berusia seabad darinya. Bahan obat ini, tanaman apapun, dapat dijual dengan harga setinggi langit. Namun, untuk menyelamatkan Ju Xiong Ying, Ye Kiu tidak mempertimbangkan biayanya, karena tindakan heroik setiap pahlawan tidak dapat diukur dengan uang. Selain itu, Ye Kiu tidak kekurangan uang. Apa yang mengganggu Ye Kiu sekarang adalah metode alkimia. Meskipun ada ratusan metode alkimia dalam warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye, persyaratan untuk metode alkimia itu sangat menuntut. Dengan kata lain, selain bahan obat, alkemis harus menjadi praktisi abadi. Tingkat kultifasi Ye Kiu tidak cukup. Ada metode alkimia, tetapi dia tidak bisa menggunakannya, yang benar-benar menyedihkan. Karena saya tidak bisa membuat pil, saya hanya bisa membuat pil. Tanpa pilihan apapun, Ye Kiu harus menggunakan metode yang paling primitif. Dia menghancurkan lebih dari selusin ramuan obat menjadi bubuk, memasukkannya ke dalam panci besi kecil, dan kemudian mengaduknya dengan air secara merata. Aduk sambil memasak. Proses ini panjang. Di tengah jalan, Ye Kiu terus menambahkan herbal ke dalamnya. Ye Kiu merebusnya dari sore hingga jam 7 pagi berikutnya, dan akhirnya berhasil. Pada saat ini, di dalam panci besi, ada seluruh pot lumpur obat hitam, diisi dengan aroma jamu yang kuat. Pertama kali merebus tumbuknya halus, tapi terlalu lama. Ketika saya menjadi seorang kultifator abadi, dengan bantuan master, saya dapat langsung memperbaiki pil obat. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk merawat pasien. Bab 2462 Setelah itu, Ye Kiu buru-buru berdegas ke rumah sakit 303 dengan panci besi. Pergilah ke unit perawatan intensif. Li Chun Feng sedang sarapan. Ju Cheng Yu dan Feng Yulian sedang memegang handuk panas dan menyeka wajah Ju Xiong'ing. Yisheng, mengapa kamu di sini sepagi ini? Ju Cheng Yu melihat Ye Kiu membawa panci besi di tangannya, dan bertanya dengan bingung, apakah ada di dalam? Pasta obat yang saya buat, kata Ye Kiu. Li Chun Feng sedikit penasaran, bersandar di depan panci besi dan menarik napas dalam-dalam, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ada panas noto ginseng, chonglou, mask, dan ginseng. Hei, semuanya adalah bahan obat berusia seabad. Li Chun Feng berkata dengan terkejut, Daun kecil, dari mana Anda mendapatkan ramuan obat selama berabad-abad, dan menghabiskan banyak uang. Ini adalah bahan obat yang saya kumpulkan sebelumnya. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia berjalan ke tempat tidur dan melepaskan kain kasar dari kaki Ju Xiong'ing. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jarum emas lagi, dan setelah mensterilkannya, dia menusukan jarum emas ke kaki kanan Ju Xiong'ing. Setelah melakukan ini, Ye Kiu mulai menggunakan Heaven Repairing Hand untuk menghubungkan semua tulang Ju Xiong'ing yang patah. Sementara Ye Kiu melakukan ini, Ju Xiong'ing dan istrinya diam-diam menarik Li Chun Feng ke samping. Li Tua, berapa harga Ye Sheng yang memasak sepanci lumpur obat itu? Ju Xiong'ing bertanya dengan suara rendah. Kenapa, kamu masih ingin memberi Xiaoyi uang untuk bahan obat? Aku menyarankan kamu untuk melepaskan ide ini. Li Chun Feng berkata, poci lumpur obat itu menggunakan setidaknya selusin bahan obat berusia seabad yang sangat berharga. Dalam istilah moneter, itu akan menjadi angka astronomi. Ju Xiong'ing bertanya, berapa? Li Chun Feng menjawab, tidak kurang dari 10 juta. Mendesis. Ju Xiong'ing dan istrinya menarik napas dalam-dalam. Li Chun Feng berkata, ini hanya biaya bahan obat, bukan biaya konsultasi Xiaoyi. Xiaoyi adalah santo medis, dan biaya konsultasi untuk perjalanan khusus untuk memintanya merawatnya setidaknya tidak kurang. Dari 1 juta. Ju Cheng Yu dan Feng Yulian terlalu terkejut untuk berbicara. Ju tua, saya tahu situasi keluarga Anda. Kalian berdua hidup sederhana. Anda telah menyumbangkan gaji Anda kepada siswa miskin di daerah pegunungan selama bertahun-tahun. Belum lagi 10 juta, bahkan jika itu 1 juta, Anda tidak bisa memberikan. Jadi, jangan berpikir untuk memberi Xiaoyi uang untuk bahan obat. Bahkan jika kamu mampu membelinya, Xiaoyi tidak akan menerimanya. Aku kenal Xiaoyi. Dia bisa menjadi santo medis. Selain keterampilan medisnya yang sangat baik, dia juga memiliki karakter yang mulia. Ju Cheng Yu berkata, Yei Sheng telah melakukan begitu banyak hal untuk elang, dan kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Li Chun Feng berkata sambil tersenyum, karena Xiaoyi bersedia mengambil tindakan untuk merawat elang. Itu menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih darimu. Tetapi, Hei, Xiaoyi telah dirawat. Li Chun Feng dengan cepat datang di belakang Yei Q dan melihat lumpur obat di kedua tangannya dan dengan cepat mengoleskannya ke kaki Ju Xiong Ying. 10 menit kemudian, Yei Q mengoleskan seluruh pot lumpur obat di kaki kanan Ju Xiong Ying, dan kemudian membungkus kaki kanan Ju Xiong Ying dengan kain kasa medis baru. Kemudian, Yei Q mulai mengambil pecahan peluru dari paru-paru Ju Xiong Ying. Saya melihat bahwa saya meletakkan telapak tangan saya di dada Ju Xiong Ying, menjalankan kibawaan di telapak tangan, secara paksa menyedot pecahan peluru dari tubuh Ju Xiong Ying. Li Chun Feng terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak menyangka bahwa masalah yang mereka pikir sangat sulit akan dengan mudah diselesaikan oleh Yei Q. Little Leaf benar-benar seorang dokter jenius. Li Chun Feng tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Yei Q sangat berhati-hati, dan butuh setengah jam untuk mengeluarkan semua pecahan peluru dari paru-paru Ju Xiong Ying, dan kemudian memberi Ju Xiong Ying beberapa jarum lagi. Perawatan selesai. Bab 2463 Little Leaf, bagaimana perawatannya? Melihat Yei Q berhenti, Li Chun Feng buru-buru bertanya. Yei Q menjawab, dilihat dari situasi saat ini, perawatannya sangat lancar. Semua pecahan peluru di paru-paru Ju Xiong Ying telah dikeluarkan, dan hidupnya aman. Adapun apakah dia bisa menjaga kakinya, itu tergantung pada efek dari lumpur obat. Mendengar ini, baik Ju Cheng Yu dan Feng Yulian menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Yi Sheng, terima kasih. Kata Ju Chen Yu penuh terima kasih. Feng Yulian menindaklanjuti. Direktur Ye, terima kasih telah merawat elang. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, bagaimana kalau saya bersujud kepada Anda. Setelah berbicara, Feng Yulian hendak berlutut dan bersujud. Ye Q buru-buru menghentikan Feng Yulian dan berkata, Nyonya Feng, saya tidak bisa melakukannya. Ling Lang adalah seorang pahlawan, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk memperlakukannya. Sebenarnya, saya juga seorang pejuang, dan saya mengagumi perilaku heroik Ling Lang. Ju Cheng Yu sedikit terkejut dan bertanya, Yi Sheng, apakah kamu juga seorang pejuang? Tidak ada orang luar di sini, jadi Ye Q tidak menyembunikannya. Jenderal Ju, saya melayani di Istana Hades, kata Ye Q. Ju Cheng Yu terkejut, sebagai seorang jenderal yang menjaga barat daya, dia secara alami tahu organisasi macam apa Istana Pluto itu dan betapa luar biasanya para prajurit Istana Pluto. Untuk sementara waktu, cinta itu tulus. Yi Sheng, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi ke barat daya bersama saya. Ju Cheng Yu berkata, saya dapat menjamin bahwa dalam waktu 20 tahun, Anda akan dapat menjadi seorang jenderal. Jenderal Ju, terima kasih atas kebaikanmu. Ye Q menolak dengan sopan. Dia tidak memberitahu Ju Cheng Yu bahwa dia hanya setengah langkah dari jenderal, dan dia masih pahlawan kelas satu. Selama dia memberikan kontribusi luar biasa lainnya, dia akan dipromosikan menjadi jenderal termuda dalam sejarah. Dari tentara. Ju Cheng Yu sedikit enggan, dan berkata, Yi Sheng, apakah menurutmu ini akan berhasil? Selama kamu pergi ke barat daya bersamaku, aku dapat menemukan cara untuk memastikan bahwa kamu akan menjadi level yang sama denganku di 30 tahun dan menjadi jenderal yang menjaga samping. Ju Tua Sebelum Ju Cheng Yu selesai berbicara, Li Chun Feng berkata, saya pikir Anda harus berhenti bermimpi. Dewa militer ingin Xiaoye mengambil alih istana Pluto, tetapi dia ditolak. Apakah menurutmu dia akan pergi ke barat daya bersamamu? Singkirkan fantasimu yang tidak realistis secepat mungkin. Apa? Dewa militer sangat menghargai Ye Q? Ju Cheng Yu terkejut. Jika Anda memberitahu dia bahwa Ye Q adalah cucu dari kakek Ye, dia tidak tahu betapa terkejutnya dia. Ye Q tersenyum dan berkata, Penatuali, bagaimana Anda tahu tentang ini? Li Chun Feng berkata sambil tersenyum, saya pergi untuk memeriksa Tuan Tang kemarin, dan saya kebetulan bertemu Tuan Tang yang memanggil Dewa Militer, dan itulah yang dia bicarakan. Xiaoye, kamu benar menolak Dewa Perang. Sejak zaman kuno, ada puluhan ribu jenderal, tetapi hanya segelintir dari mereka yang dapat diingat dalam sejarah. Anda harus mengerahkan seluruh energi Anda untuk karir medis. Saya percaya bahwa suatu hari, Anda akan menjadi seorang dokter jenius yang tak tertandingi yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan akan bertahan selamanya. Kekal? Kenapa terdengar seperti kutukan? Ye Q tahu bahwa Li Chun Feng tidak memarahinya, tetapi penuh harapan untuknya. Mengangguk sedikit. Ye Q berkata, Saya juga berpikir begitu. Saya ingin menjadi dokter yang hebat dan mencoba memberikan sedikit kontribusi untuk tujuan medis umat manusia. Ju Cheng Yu segera meminta maaf, maafkan saya Ye Yisheng, saya baru saja gegabah, dan saya juga menghargai bakat, jadi... Bab 2464 Jenderal Ju tidak perlu meminta maaf. Saya mengerti pikiran Anda. Anda juga ingin merekrut bakat untuk negara. Ye Q melanjutkan, tunggu tiga jam lagi, lalu kamu bisa melepaskan kasa Ju Xiong Ying dan memeriksa efek lumpurnya. Ye Yisheng, silakan duduk. Feng Yulian memindahkan kursi untuk Ye Q dan menuangkan sedelas air putih untuk Ye Q. Terima kasih. Setelah Ye Q duduk, dia bertanya kepada Ju Cheng Yu, Jenderal Ju, saya mendengar bahwa linglang terluka oleh ledakan saat menyelamatkan rekan-rekannya yang membersihkan ranjau. Apakah ada banyak ranjau di barat daya? Ya. Ju Cheng Yu berkata, Kamu Yisheng, kamu tidak tahu. Selama perang, negara kita dan negara-negara tetangga menanam banyak ranjau darat di perbatasan, setidaknya beberapa juta. Meskipun sebagian besar ranjau telah dibersihkan kemudian, masih ada beberapa ranjau yang terkubur di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Selain itu, para veteran perang lupa di mana ranjau diletakkan pada saat itu, begitu banyak ranjau yang belum dibersihkan. Ranjau darat ini seperti setan yang tidak terlihat. Petani lokal pergi ke gunung untuk menebang kayu bakar atau mengumpulkan tumbuhan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan menginjak ranjau darat dan kehilangan tangan dan kaki, atau kehilangan nyawa. Ada sebuah desa di barat daya dengan total 87 orang. Saat ini, seluruh desa hanya memiliki 58 kaki yang tersisa, yang semuanya terluka oleh ranjau darat. Demi keselamatan rakyat jelata, para pejuang pembersihan ranjau harus diorganisir untuk menggali ranjau-ranjau ini. Yeqiu bahkan lebih bingung, sekarang sains dan teknologi sudah sangat maju, mengapa kamu masih menggunakan tentara untuk membersihkan ranjau? Ju Cheng Yu menghela nafas dan menjelaskan, perbatasan barat daya memiliki pegunungan tinggi dan lereng curam, hutan lebat, dan medan terjal. Di beberapa tempat, tidak ada jalan sama sekali, dan peralatan ranjau tidak berguna di banyak tempat. Di pegunungan dan hutan, tidak mungkin untuk bergerak satu inci pun. Kedua, ada berbagai jenis ranjau darat yang terkubur di perbatasan, dan situasinya sangat rumit. Untuk itu, penghapusan ranjau hanya bisa dilakukan secara manual. Yeqiu berkata, ini terlalu berbahaya. Siapa yang memanggil kami tentara? Ju Cheng Yu berkata, tugas tentara adalah melindungi keluarga dan negara mereka. Yeqiu merasa sedikit berat di hatinya. Ya, tidak peduli apa bahayanya, para prajurit selalu berada di garis depan. Bahkan jika ada bahaya, kita harus menghadapinya. Sama seperti para pejuang ranjau, mereka tahu bahwa setiap kali ranjau dihadapkan pada krisis hidup dan mati, mereka masih tidak memiliki jalan untuk kembali. Ini adalah tanggung jawab dan tanggung jawab. Mereka memang pejuang negara. Beberapa orang duduk dan mengobrol bersama. Waktu berlalu dengan tenang. Segera, tiga jam sudah habis. Yeqiu datang ke ranjang rumah sakit lagi, melepaskan kasa di kaki Ju Xiong Ying, dan kemudian melepaskan lumpur obatnya. Adegan mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa kaki kanan Ju Xiong Ying tidak hanya dikembalikan ke keadaan semula, tetapi tidak ada luka yang terlihat, dan bahkan kulitnya menjadi putih dan murni, seperti kulit bayi. Ini. Li Chunfeng sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Jika dia tidak menyaksikan perawatan Yeqiu dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika dia dipukuli sampai mati. Ini adalah lumpur obat, ini jelas obat ajaib. Ju Xiong Ying dan istrinya juga tercengang, kaki elang. Tidak hanya kakinya yang diselamatkan, tetapi cederanya juga sembuh dan dia akan segera bangun. Yeqiu juga menghela nafas lega. Dia menemukan resep untuk pot lumpur obat ini dari warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Ye. Ini adalah pertama kalinya menyeduhnya, dan juga pertama kali menggunakannya. Efeknya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, ponsel Yeqiu berdering. Buka dan lihatlah. Tang Tang mengiriminya pesan WeChat. Apakah kamu sibuk? Tanya Tang Tang. Baru saja selesai. Jawab Yeqiu. Tang Tang mengirim pesan lain, ayo, aku akan menunggumu di hotel. Bab 2465. Tang Tang biarkan aku pergi ke hotel? Apa yang dia maksud? Apakah itu? Apakah semua bintang besar begitu tidak terkendali sekarang? Yeqiu sedikit bingung. Pergi atau tidak pergi? Ini adalah masalah yang sulit. Jika Anda pergi, kesucian Anda mungkin tidak dijamin, dan jika Anda tidak pergi, itu tidak memenuhi reaksi yang seharusnya dimiliki pria normal. Lagi pula, pergi ke hotel untuk bertemu bintang wanita secara pribadi adalah hal yang sangat mengasihkan. Ayo pergi. Aku tidak iri dengan tubuhnya, aku hanya ingin berkomunikasi sederhana dengannya. Yeqiu mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Daun kecil, kapan elang akan bangun? Li Chunfeng bertanya. Diperkirakan setengah jam. Yeqiu berkata, Tuan Li, tolong hubungi beberapa dokter nanti untuk membantu Ju Xiong Ying melakukan pemeriksaan umum. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Li Chunfeng mengangguk dan setuju, oke. Feng Yulian berhenti di depan Yeqiu dan berkata, Yisheng, kamu menyembuhkan elang, suami dan istri kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, mengapa kami tidak mentraktirmu makan? Nyonya Feng, terima kasih atas kebaikan Anda, saya benar-benar tidak membutuhkannya. Yeqiu hanya ingin melihat tang-tang sekarang, dan sedang tidak ingin makan sama sekali. Mana yang lebih harum, keindahan indah di hotel dan nasi putih di restoran, tentu saja. Feng Yulian berkata lagi, tapi. Jenderal Ju, Nyonya Feng, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan pergi. Yeqiu bergegas keluar dari bangsal perawatan intensif sebelum Feng Yulian bisa menyelesaikan kata-katanya. Begitu dia keluar dari rumah sakit, dia menerima lokasi hotel dari tang-tang. Dream Hotel? Bagaimana namanya terdengar seperti hotel cinta? Hati Yeqiu panas, dan dia dengan cepat melaju langsung ke hotel. 20 menit kemudian. Mobil tiba di hotel. Dari kejauhan, Yeqiu melihat tang-tang berdiri di luar hotel, mengenakan mantel wall putih, memegang tas Chanel di tangannya, seperti teratai salju putih. Sangat menarik perhatian. Sangat menyenangkan bertemu dengan saya secara langsung. Yeqiu menghentikan mobil di depan tang-tang dan hendak mematikan mesin, tetapi tiba-tiba, tang-tang membuka pintu mobil dan duduk di kopilot. Kamu akhirnya di sini, tetapi kamu membekukanku sampai mati. Wajah kecil tang-tang memerah, sangat imut. Kenapa kamu tidak menungguku di kamar? Yeqiu bertanya. Kamar? Tang-tang tercengang. Kamar apa? Yeqiu berkata, bukankah kamu mengatakan kamu akan menungguku di hotel? Tang-tang tidak bereaksi sampai saat itu dan berkata, kamu salah paham. Ketika saya di ibu kota, saya biasanya tinggal di rumah, bukan hotel. Lalu kau bilang kau menungguku di hotel? Bukankah ini bercadah? Yeqiu merasa sedikit tertekan di hatinya. Dia bergegas dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak berharap itu menjadi situasi seperti itu. Tang-tang menambahkan, saya khawatir Anda tidak dapat menemukan saya, jadi saya mengirimi Anda lokasi hotel ini. Ya, memanjakan diri sendiri. Yeqiu berkata sambil tersenyum, Anda mengirim pesan bahwa Anda sedang menunggu saya di hotel. Saya pikir Anda akan membuka kamar dengan saya, jadi saya bergegas secepat yang saya bisa. Sayangnya, saya sangat kecewa. Dalam sekejap, wajah kecil Tang-tang menjadi lebih merah dan dia berbisik, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Yeqiu mengangguk, sungguh. Tang-tang berkata, bagaimana kalau aku membuka kamar? Kenapa? Tanya Yeqiu. Tang-tang menatap Yeqiu dengan wajah memerah dan berkata dengan suara seperti nyamuk, makan kamu. Dahi, kata serigala macam apa ini? Tentu saja, kamu juga bisa memakanku. Ketika Tang-tang berbicara, dia melepas kacamata hitamnya, dan matanya yang indah bersinar dengan cahaya hijau, seolah-olah serigala lapar menemukan seekor domba. Bab 2466 Yeqiu takut setelah beberapa saat, tidak mungkin, aku bercanda denganmu, apakah kamu serius? Apakah kamu berani pergi? Tang-tang bertanya. Yeqiu ragu-ragu, ini. Yeqiu, aku menyukaimu. Tang-tang tiba-tiba berkata lagi. Apakah ini sebuah pengakuan? Yeqiu bertanya, mengapa kamu menyukaiku? Tang-tang berseru, karena kamu tampan. Dangkal! Yeqiu berkata, jika aku terlihat menakutkan, apakah kamu masih menyukaiku? Tang-tang tertawa, kalau begitu itu tergantung pada bagaimana kamu membaca kata yang panjang. Maksud kamu apa? Yeqiu tertegun selama beberapa detik sebelum menyadarinya kemudian, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Oh, aku masih merona, hahaha. Tang-tang tersenyum dan berkata, hanya bercanda denganmu, jangan buang waktumu, pergi dan temani aku ke bioskop. Baru pada saat itulah Yeqiu tahu tujuan tang-tang memanggil, dan berkata, jadi, kamu memanggilku untuk menonton film bersamamu? Kalau tidak, menurutmu apa itu? Saya pikir itu film juga. Meskipun gadis ini terlihat polos dan imut, nyatanya, setirnya lepas saat mengemudi, dan Yeqiu tidak tahan. Belok kiri di depan, ada bioskop pribadi, dibuka oleh teman saya, saya membuat janji. Di bawah bimbingan tang-tang, Yeqiu mengendarai mobil ketujuan, dan kemudian tang-tang membawanya ke bioskop pribadi. Ini adalah kunjungan pertama Yeqiu ke bioskop pribadi, belum lagi, lingkungannya sangat bagus. Saya melihat sebuah ruangan kecil dengan dekorasi merah muda dan layar besar, dan kemudian ada dua kursi sofa kulit besar yang bisa diregangkan, dan ada meja kecil di depannya, dengan makanan ringan dan piring buah. Pencahayaan redup Bukan hotel, tapi hotel. Mengapa dia membawaku ke tempat seperti itu untuk menonton film? Apakah dia mencoba berkomplot melawanku? Begitu Yeqiu memikirkan hal ini, dia mendengar tang-tang berkata, Anda tahu, saya seorang bintang, jika saya pergi ke bioskop biasa, akan sangat merepotkan bagi penonton untuk mengenali saya, jadi ketika saya ingin menonton film, saya biasanya datang ke bioskop pribadi semacam ini. Yeqiu berkata, tempat ini sunyi dan tidak ada yang mengganggunya. Bagus. Keduanya duduk. Segera, film dimulai, dan itu adalah film cinta siang jiang yang lebih tua. Jika ada cinta di langit? Yeqiu tidak tertarik pada film roman, dan sedikit membosankan, tetapi tang-tang berbeda, dia benar-benar tenggelam dalam plot, dan dia sangat tersentuh sehingga dia menonton, air mata jatuh. Yeqiu terus membantunya menghapus air matanya. Apalagi saat film diputar sampai akhir, air mata tang-tang bagai banjir yang meletup gili, tak terkendali. Yeqiu, apakah kamu akan kembali ke Jiangshou? Tang-tang bertanya sambil menangis. Yah, aku akan kembali dalam dua hari ke depan, kata Yeqiu. Tang-tang melemparkan dirinya ke depan Yeqiu, dadanya menempel arat di dadanya, dan dia bersandar ke telinganya dan berkata, aku tidak tahan denganmu. Ini, Yeqiu tidak tahu harus berkata apa. Dia mencium aroma perawan tang-tang yang unik, dan darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Dia adalah pria dengan darah yang kuat, bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Tiba-tiba, tang-tang bernapas lembut di telinganya lagi, dan berkata, sayang, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Apa yang harus dilakukan? Anda? Yeqiu benar-benar ingin menampar dirinya sendiri, dan kemudian memarahi, Yeqiu, kamu sangat rendah. Pada saat ini, Tang-tang mengaitkan leher Yeqiu dengan tangannya, dan bibirnya yang manis menempel ke wajah Yeqiu. Bab 2467 Tang-tang mengaitkan leher Yeqiu dengan kedua tangan, matanya kabur, dan bibirnya yang harum terus mendekati wajah Yeqiu. 20 cm 10 cm 5 cm Bahkan, Yeqiu bisa mencium aroma lip gloss-nya. Tunggu sebentar. Yeqiu tiba-tiba bertanya, tidak akan ada pengawasan di sini, kan? Dia sedikit khawatir, jika ada video pengawasan dia dan Tang-tang, dia tidak akan peduli jika itu bocor. Tetapi Tang-tang adalah bintang besar dan pasti akan sangat menderita. Bodoh, ini adalah bioskop pribadi dan dibuka oleh teman saya, jadi saya tidak akan bisa memegang barang-barang itu. Setelah Tang-tang selesai berbicara, bibirnya terus bergerak maju. Melihatnya, itu akan dicium. Tiba-tiba, bibir Tang-tang menyapu mulut Yeqiu, tetapi mencium pipinya. Segera setelah itu, ada KL1K di telinga. Yeqiu mendongak dan melihat Tang-tang memegang teleponnya di satu tangan dan mengambil gambar. Apa bagusnya ini, kata Yeqiu? Aku ingin merekam waktu manis bersamamu. Tang-tang selesai dan mengambil beberapa foto lagi. Yeqiu berpikir, ketika dia selesai mengambil foto, dia harus langsung ke topik utama, kan? Siapa tahu, setelah Tang-tang mengambil foto, dia memasukkan ponselnya ke dalam tas dan melepaskan lengannya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Tang-tang keluar dari pelukan Yeqiu dan berkata, Apakah kamu mengacak-acak rambutku? Tidak apa-apa. Setelah Yeqiu selesai berbicara, dia akan membantu Tang-tang meluruskan rambutnya. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia melihat Tang-tang menatapnya dengan serius. Yeqiu, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Tang-tang berkata, kamu tidak hanya mengacaukan rambutku, tetapi juga hatiku. Pempuan ini, terlalu genit, kan? Tang-tang kemudian berpura-pura malu, dan berkata dengan rengekan, Yeqiu, aku ingin bertanya padamu, kapan kamu akan mengacaukan tempat tidurku? Mendengar ini, nyala api yang baru saja ditekan di tubuh Yeqiu langsung menyala kembali. Nah, karena kamu sangat mengodaku, jika aku tidak melakukan sesuatu, bukankah aku akan mengecewakanmu? Yeqiu memeluk pinggang ramping Tang-tang, lalu menundukkan kepalanya dengan cepat, dan menempelkan bibirnya langsung ke sudut mulutnya. Tang-tang menolak dengan lembut, sambil berpura-pura waspada dan berteriak, Ah, Yeqiu, apa yang kamu lakukan, jangan, mau, pada akhirnya adalah, atau tidak. Yeqiu tidak peduli, dan menciumnya dengan dominan. Tak lama kemudian, keduanya saling berciuman. Di lingkungan yang redup, suhu terus meningkat. Bab 2468 Ketika Yeqiu mencium Tang-tang, tangannya tidak berhenti, dan dia dengan terampil melepas mantel wall-nya. Tang-tang mengenakan sweater tipis di dalamnya, dia menempel pada Yeqiu, dan dengan sengaja menggosokkan tubuhnya ke Yeqiu, membuat Yeqiu hampir meledak. Hanya setelah ciuman itu terlalu terengah-engah, Yeqiu bersiap untuk memasuki tema. Siapa tahu, Tang-tang tiba-tiba menggigit bahunya, menyebabkan Yeqiu menghirup udara dingin kesakitan. Setelah itu, Tang-tang mendorong Yeqiu menjauh, memutar matanya ke arahnya, dan bersenandung pelan, jangan ambil satu inci pun. Yeqiu sedikit tidak senang. Jelas kau yang menggodaku, oke? Tang-tang sepertinya merasakan ketidakkuasanya, dan menjelaskan dengan lembut, hari ini tidak nyaman. Apakah tidak nyaman bagi Anda untuk menggoda saya lagi dan lagi? Yeqiu bahkan lebih tertekan. Tang-tang pura-pura marah lagi, Yeqiu, di mana kamu meletakkan tanganmu barusan? Pakaian di depannya kusut. Yeqiu terbatuk kering, dan berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu harus meletakkan tanganmu di suatu tempat, kan? Kamu bajingan. Tang-tang menghancurkan Yeqiu, lalu memelototinya dengan mata putih yang indah, dan berkata dengan genit, lain kali santai saja. Ayolah, apakah kamu masih menggodaku? Filmnya sudah selesai, ayo pergi. Setelah Tang-tang selesai berbicara, dia mengenakan pakaian, topi, dan kacamata hitamnya, dan berjalan keluar ruangan dengan cepat. Yeqiu juga keluar. Meninggalkan bioskop. Yeqiu berkata, Tang-tang, izinkan aku mengundangmu makan malam. Aku tidak bisa melakukannya hari ini, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan pulang dulu. Tang-tang menolak Yeqiu. Lalu aku akan membawamu kembali? Jangan repot-repot, ada mobil untuk menjemputku. Tang-tang memberi isyarat, dan sebuah mobil berbendera merah berhenti di depannya. Selamat tinggal. Tang-tang masuk ke mobil dan berjalan pergi. Yeqiu berdiri di sana, sedikit bingung. Apa yang dia maksud? Tidak masuk akal untuk terus menggodaku, tapi kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Apa yang ingin dia lakukan? Yeqiu berdiri di sana, mengerutkan kening dan berpikir selama dua menit, lalu tiba-tiba terbangun. Sial, gadis kecil ini mempermainkanku. Di kursi belakang sedan Hongki, sudut mulut Tang-tang sedikit terangkat, tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Bab 2469 Yeqiu, Yeqiu, apakah menurutmu aku hanya seperti wanita biasa itu? Aku akan memberikan segalanya dengan rela ketika aku bertemu pria yang aku sukai? Kecantikan apa yang kamu pikirkan? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil begitu cepat. Saya ingin menemani Anda bermain perlahan, sehingga Anda dapat memiliki pengalaman yang baik, perasaan ingin makan tetapi tidak bisa makan. Kemudian, Tang-tang memikirkan sesuatu, dan keangkuhan di wajahnya menghilang. HMPH, kakek datang untuk memintamu menikah denganku, tetapi kamu benar-benar mendorong tiga dan empat, bukan karena kamu tidak dapat menempatkan Lin Jing Xiao dan yang lainnya di hatimu. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu api. Tunggu sampai kamu kembali ke Jiangshou dan lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Senyum konspirasi muncul di wajah Tang-tang, dia mengeluarkan ponselnya dari tasnya, membuka Weibo, dan memposting foto dirinya dan Yeqiu. Foto ini diambil oleh Tang-tang di bioskop sebelumnya, sudutnya sangat bagus, dan Anda dapat dengan jelas melihat Tang-tang berciuma dengan seorang pria. Namun, Yeqiu hanya menunjukkan separuh wajahnya, dia bukan orang yang sangat familiar, jadi dia tidak bisa mengenali pria yang dicium Tang-tang sebagai Yeqiu. Setelah memilih foto, Tang-tang menambahkan salinan lain. Berapa banyak orang yang bisa saya puaskan dalam hidup saya, saya akan selalu meminta Anda dari raja hari ini. Setelah Weibo-nya diposting, itu seperti bom atom, meledakan seluruh industri hiburan. Hanya dalam beberapa menit, Weibo ini menduduki puncak daftar pencarian trending, memicu diskusi panas di antara ratusan juta netizen. Seseorang diberkati. Selamat kepada Dewi karena telah menemukan cinta sejati, semoga Dewi bahagia selamatnya. Sang Dewi sedang jatuh cinta, Wu. Meskipun aku sedikit iri pada pria itu, aku tetap memberkati Dewi. Dewi akan selalu bahagia. Ada juga orang yang yin dan yang. Cinta di industri hiburan, lihat saja. Percayalah, kita akan putus dalam waktu satu bulan. Ini yang disebut Dewi, hehehe. Bahkan ada yang memarahi. Rumput, cari pacar tapi bukan aku, buta. Itu benar. Ada banyak pria baik di dunia, seperti teman-teman buku yang mengoceh dan berbicara, yang mana yang tidak tampan. Jiangso. Bai Bing sibuk dengan pekerjaan yang ada, kembali ke kantor, dan baru saja mengeluarkan ponselnya, dia melihat berita pencarian panas yang didorong oleh Weibo. Tangtang sedang jatuh cinta. Bai Bing sedikit penasaran, membuka Weibo, dan detik berikutnya, dia melihat foto yang dikirim Tangtang. Langsung mengenali Yekiyu. Berapa banyak orang yang bisa saya banggakan dalam hidup saya, saya akan meminta Anda dari raja hari ini. Huh, tidak tahu malu untuk bintang yang bermartabat mencuri laki-laki saya. Bai Bing sangat marah sehingga dia segera menelepon-telepon Lin Jingxi. Telepon baru saja tersambung. Bai Bing berkata dengan marah, Lin Jingxiao, priamu Hongxing telah keluar dari tembok. Bab 2470. Lin Jingxiao bertanya dengan malas, apa maksudmu? Apakah kamu tidak membaca Weibo? Bai Bing berkata dengan marah, Tangtang, goblin kecil itu, secara resmi diumumkan di Weibo. Dia tidak hanya memposting foto dirinya dan Yekiyu, tetapi dia juga mengatakan berapa banyak orang yang bisa dipuaskan dalam hidupnya. Hari ini, saya pikir dia menyatakan perang terhadap kita. Lin Jingjing, masalah ini tidak bisa ditoleransi. Kamu sedang membicarakan ini, aku tahu. Lin Jingjing berkata, aku membaca Weibo, bukan apa-apa. Semuanya seperti ini, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Lin Jingxiao, apakah kamu kebanjiran? Bai Bing sangat marah. Aku berkata mengapa Yekiyu tinggal di ibu kota dan tidak kembali. Si goblin kecil Tangtang. Lin Jing berkata, jangan khawatir, dia akan segera kembali. Bagaimana saya bisa tenang saat dia bersama goblin kecil itu? Saya khawatir dia tidak akan bahagia di ibu kota dan tidak akan pernah kembali. Bai Bing berkata, tidak, Anda bisa memberi saya ide untuk mendapatkan Yekiyu. Kiyu segera kembali. Apa toples cuka? Tidak, itu toples cuka. Lin Jing berkata, kamu bisa memikirkan caranya sendiri. Aku mengantuk di pertemuan tadi malam. Sekarang aku akan tidur. Terkunci. Telepon ditutup. Lin Jingxiao ini, suaminya bermain-main dengan wanita lain di luar. Dia bahkan tidak memperhatikan, itu benar-benar membuatku kesal. Setelah itu, Bai Bing memanggil Qin Wan lagi. Karena Lin Jingxiao tidak peduli, maka aku akan pergi ke Sister Wan. Aku tidak percaya. Yekiyu bermain-main di luar, dan Sister Wan tidak marah. Setelah beberapa saat, telepon terhubung. Saudari Wan, apa yang kamu lakukan? Bai Bing bertanya. Aku sedang bekerja. Qin Wan berkata sambil tersenyum, Bai Bing, mengapa kamu ingat menelponku? Bai Bing bertanya balik, bukankah aku sudah menelponmu sebelumnya? Tidak. Bai Bing, apakah kamu ada hubungannya denganku? Tanya Qin Wan. Bai Bing berkata, apakah kamu sudah membaca Weibo? Weibo. Qin Wan berkata, aku tidak bermain Weibo. Bai Bing, apa yang terjadi? Tanya Qin Wan lagi. Bai Bing berkata, itu benar, goblin kecil itu, Tang Tang, tidak tahu teknik ekstasi apa yang dia gunakan untuk menarik jiwa Yekiyu. Qin Wan bertanya, apakah itu bintang besar Tang Tang? Itu benar, itu dia. Sister Wan, izinkan saya memberitahu Anda. Sebelum Bai Bing selesai berbicara, Qin Wan berkata, Bai Bing, kamu memanggilku hanya untuk ini. Ya, ini untuk ini. Bai Bing berkata dengan marah, aku benar-benar marah padaku. Qin Wan menghibur, jangan marah, tidak ada gunanya marah untuk masalah sepele seperti itu. Hal-hal kecil? Bai Bing tertegun sejenak, dan kemudian berkata, Saudari Wan, apakah Anda membuat kesalahan? Sekarang goblin kecil Tang Tang memposting foto dirinya dan Yekiyu di Weibo, yang menarik perhatian banyak netizen, bagaimana ini bisa terjadi? Masalah sepele? Dia laki-lakimu. Jangan bilang kamu tidak marah saat melihat Yekiyu menunjukkan kasih sayang dengan wanita lain. Qin Wan berkata, aku tidak marah. Bai Bing Qin Wan menasihati, Bai Bing, apakah kamu tidak tahu siapa Yekiyu? Bahkan jika dia memiliki orang lain, dia akan memiliki tempat untuk kita di hatinya. Juga, saya pikir Tang Tang adalah pasangan yang cocok untuknya. Ketika Bai Bing mendengar ini, dia langsung meledak, Saudari Wan, apa yang kamu bicarakan? Goblin kecil itu cocok untuk Yekiyu. Bab 2471 Ya, Qin Wan berkata dengan serius, saya telah melihat Tang Tang, dia orang yang sangat baik. Tidak hanya dia cantik, dia memiliki temperamen yang luar biasa, dia juga seorang bintang besar, layak untuk Yekiyu. Bai Bing tercengang. Dia ingin bertanya pada Qin Wan, apakah kamu sakit? Jika pria Anda bermain-main dengan wanita lain, tidak apa-apa jika Anda tidak marah, mengapa Anda masih memberkati mereka luar dan dalam? Melihat Bai Bing tidak berbicara untuk waktu yang lama, Qin Wan bertanya, Bai Bing, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Saya masih bekerja. Pergilah bekerja. Bai Bing berkata dengan dingin dan menutup telepon. Kemudian, tamparan di meja. Aku benar-benar marah padaku. Apa yang mereka pikirkan? Yekiyu sudah seperti ini. Kenapa mereka masih seperti orang normal? Tidak, Yekiyu harus segera kembali. Aku tidak cemburu, atau aku hanya tidak ingin melihat goblin kecil itu pamer. Bai Bing memikirkan ini dan mulai memikirkan strategi. Memikirkan tentang. Memilikinya. Bai Bing mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yekiyu. Pada saat ini, Yekiyu, yang berada jauh di ibu kota, tidak tahu, karena foto grup di Weibo, Bai Bing hampir meledak karena marah. Setelah dia berpisah dengan Tang Tang, dia langsung kembali ke rumah Ye. Keluarga itu duduk dan makan bersama. Tuan Ye berkata, saya menerima telepon dari Usuang sebelumnya. Dia dan Jing Lan telah meninggalkan Susuou dan Hangzhou dan sedang dalam perjalanan ke Gunung Kunlun. Yekiyu sedikit kecewa setelah mendengar ini, dia berpikir bahwa ayah dan ibunya akan kembali ke ibu kota, dan kemudian pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Tuan Ye berkata, saya pikir Usuang juga takut kita tidak akan berpisah dengan kita, jadi dia meninggalkan Jin Ling dengan Jing Lan begitu saja. Aku bertanya pada Dewa Perang, dan dia sudah mengirim seseorang ke Gunung Kunlun. Yekiyu, jangan khawatir, tidak akan lama sebelum kita bisa melakukan panggilan video dengan Usuang. Hem, Yekiyu bersenandung pelan. Yehudi berkata, ayah, saya telah menerima janji resmi. Besok, Long Enu dan saya akan berangkat ke utara. Orang tua Ye mengangguk, pergilah, Siaw Jiu sudah mati, jika tidak ada yang menjaga perbatasan utara, itu pasti akan menimbulkan masalah. Lakukan dengan baik setelah kamu pergi. Kita harus melindungi perbatasan tanah air. Yehudi berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Tuan Yeh berkata dengan wajah tegas, kamu tidak hanya tidak bisa mengecewakan ku, kamu tidak bisa mengecewakan militer dan warga sipil di perbatasan utara, dan kamu tidak bisa mengecewakan kepercayaan Tuan Tang dan tanah air. Sebagai seorang tentara, adalah tugas Anda untuk melindungi keluarga dan negara Anda. Gadis naga, Woody lebih impulsif dalam melakukan sesuatu, tolong banyak bantu dia. Gadis naga itu tersenyum dan berkata, sama-sama, Tuan, kita semua adalah keluarga. Pria Tuwaye berkata lagi, kalian berdua harus bekerja lebih keras untuk memiliki bayi sesegera mungkin dan menyelesaikan pernikahan. Long Enfei terkikik dan berkata, kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Setiap orang, Yekyu, kapan kamu akan kembali ke Jiangshou? Tuan Tuwaye bertanya lagi pada Yekyu. Dia tahu bahwa Yekyu pasti akan kembali ke Jiangshou jika dia tidak tinggal lama di ibu kota. Namun, sebagai orang tua, Tuan Ye masih berharap Yekyu bisa tinggal di rumah lebih lama. Yewushuang pergi ke Gunung Kunlun, dan Yewudi akan segera pergi ke utara. Jika Yekyu juga kembali ke Jiangshou, maka keluarga besar Ye itu akan kosong dalam waktu singkat. Yekyu secara alami tahu apa yang dipikirkan Tuan Tuwaye. Sebagai orang tua, dia selalu berharap generasi muda bisa menemaninya. Saya. Tepat ketika Yekyu membuka mulutnya, telepon tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Baibing. Aku akan pergi menerima telepon. Yekyu berjalan keluar pintu dan menjawab telepon. Yekyu, aku punya kabar baik untukmu. Baibing berkata dengan misterius, Indah sedang hamil.